Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah untuk kesekian kalinya saya ucapkan selamat bergabung untuk anak-anakku peserta didik baru kelas 10 di SMA ya bagi satu kesukaan ini semoga kita semua selalu diberikan kesemangatan dalam belajar selalu optimis dan semoga mendapatkan berkah dari para kiai untuk kebetulan di tahun ini itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya kalau dulu masih bisa bertatap muka secara langsung akan tetapi di tahun ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 akhirnya kita harus terbatasi oleh ruang malah sebenarnya agak lebih nyantai sih untuk kalian kalau di kelas bertemu guru mungkin agak rekuh pekewuh agak sungkan kalau dalam KBM mengalami rasa kantuk atau bahkan tertidur tapi kalau belajar secara daring agak lebih nyantai tapi ya semoga tidak mengurangi apa namanya akhlak kita dalam ta'alum dalam belajar karena termasuk apa namanya ilmu itu bisa masuk kepada seseorang kalau orang itu mau berakhlak dengan baik contoh karena kita mau mengaji setilahnya walaupun masuk di mata pelajaran mulog mau tanukan tetap karena menggunakan pegangan kitab maka kita harus menghormati kitabnya artinya kitabnya jangan sampai lebih rendah dari kaki kita apalagi sampai ke injek mpamak berduduki diduduki jangan kalau bisa mungkin di beberapa sesi perkenalan contoh di pembekalan MPLS saya sedikit sudah ikut berbicara mengenalkan diri tapi tidak ada salahnya saya juga akan mengenalkan kembali saya nama Khonsi Natul Asror materi ataupun mata pelajaran yang saya ampu yaitu muatan lokal dalam hal ini hadith dengan buku atau kitab pegangan itu kitab Arpa'ina Wawiyah status sudah menikah anak baru dua rencana sebelah sih tapi jangan bilang-bilang rencana sebelah saya bergabung di SMA Yabaki tahun 2018 untuk materi saya khusus khusus saya disamping bisa kalian akses lewat channel semaya kalian juga bisa mengaksesnya di channel saya karena saya juga sudah punya channel kalian bisa mengunjungi channel saya banyak yang bisa kalian dapatkan disitulah nama channel saya Khonsi Natul Asror tertera gambar yang seperti ini nama channel saya seperti itu terus sebelumnya kita sedikit ya sedikit mengenal sosok kitab yang mau kita kaji bersama sosok istilahnya musonif musonif pengarang dari kitab Arpa'in Nawawi kitab Arpa'in Nawawi ini karya yang masya Allah luar biasa sekali karya sosok yang sangat berhati-hati dalam kehidupan beliau bahkan dalam kehidupan beliau umurnya kesempatan dalam hidup beliau cuma digunakan untuk berkhidmat kepada ilmu bahkan sampai beliau tidak terpikir untuk menikah sama sekali luar biasa dan karena kehebatan beliau juga di umur 4,5 tahun 4,5 tahun isi cile di bawah 5 tahun balita beliau sudah hafal kitab Atambi yang kitabnya luar biasa besar tapi beliau hafal ya sedikit kita jelaskan biografi dari pengarang kitab Arpa'in Nawawi ya nama pengarang kitab Arpa'in Nawawi adalah As-Sheikh itu perlu kalian catat jadi kalau ada materi tugas mungkin ya biasanya mengenal sosok dari pengarang kitab yang kita kaji namanya yaitu As-Sheikh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi Al-Mari Ad-Dimashqi saya ulang As-Sheikh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi Al-Mari Ad-Dimashqi namanya sebenarnya pendek Yahya tapi dia punya putera namanya Zakaria jadi disebut Abi Zakaria sedangkan Muhyiddin itu nama Lakob Julukan Bin Syaraf nama ayahnya beliau adalah Syaraf nama kota kecil tempat lahir beliau adalah kota Nawah itu ada di daerah Damas Kesiriah beliau lahir kalau menurut tahun Hijriahnya tahun 631 Hijriah kalau tahun Masihnya 1233 Masih wafat tanggalnya 24 Rojab Hijriah tahun 676 Masihnya 1273 Masih usia beliau wafat masih sangat sangat muda 45 tahun itu kalau menurut hitungan Hijriah kalau Masih hitungannya 44 tahun itu sekilas apa namanya tentang biografi pengarang kitab Arba Nawah sebelum kita melangkah ke arah apa namanya pembahasan ataupun pendahuluan dari kitab ini sedikit saya kenalkan yang berhubungan dengan ilmu hadith ilmu hadith dibagi menjadi dua satu ini satu adalah ilmu hadith yang disebut dengan ilmu hadith diroyah ilmu hadith diroyah yang satu disebut ilmu hadith riwayah namanya apa ilmu hadith diroyah itu perlu kalian ketahui ilmu hadith diroyah itu sama dengan mungkin penyebutan namanya ilmu mustalah hadith ilmu mustalah hadith banyak kitab-kitab yang menerangkan tentang mustalah mustalah hadith atau istilah lain tadi ilmu hadith diroyah ilmu hadith diroyah ilmu hadith diroyah itu ilmu hadith yang menyebabkan kita tahu nantinya ini boleh untuk apa namanya menjadi pegangan ataukah tidak menjadi pegangan ataukah tidak artinya bisa dijadikan pegangan itu karena hadithnya sohai atau tidak kalau sohai berarti bisa dijadikan pegangan seperti itu sedangkan yang kedua namanya ilmu hadith riwayah ilmu hadith riwayah itu mudahnya yang disebut dengan apa namanya yang sudah ditata dalam kitab hadith kitab yang khusus menjelaskan tentang hadith itu namanya hadith ri miwayah seperti itu maaf sebentar ada gangguan ulang lagi ilmu hadith di riwayah tadi adalah sama dengan nama ilmu mustalahul hadith yang dengan ilmu tadi kita bisa mengetahui dari sisi jalur periwayatan serta teks hadithnya dua cara menerima hadithnya itu bagaimana tiga cara menyampaikan hadith empat sifat para perawinya dan yang lain masih ada lagi topik yang menjadi pembahasan dalam ilmu mustalahul hadith adalah jalur periwayatan seperti di awal satu teks hadithnya akhirnya hadith disebut soheh atau khasan atau yang lain jadi bisa diketahui hadithnya hasil atau buah daripada mempelajari mustalahul hadith adalah kita bisa mengetahui hadith ini soheh atau tidaknya dan akhirnya dengan hadith soheh kita bisa menggunakan hadith itu sebagai berdoqman yang kedua tadi namanya hadith riwayat hadith riwayat ini artinya atau pengertiannya ilmu yang mencakup tentang penukilan apa saja yang disandarkan kepada nabi muhammad s.a.w baik itu berupa ucapan tindakan ketetapan atau sifat topik yang menjadi pembahasan dalam ilmu hadith riwayat adalah zatnya rasulullah sendiri dari apa yang memang menjadi kekhususan beliau dan buah atau hasil dari ilmu hadith riwayat adalah menjaga dari kesalahan pada penukulan apa saja yang disandarkan kepada nabi s.a.w jadi tidak asal akhirnya kita tahu oh ini soha ini soha karena kita tahu dari urutan-urutan tadi didukung oleh adanya ilmu hadith di riwayat hukum mempelajarinya bisa fardu'ain kalau memang yang mempelajari cuma kamu sendirian kalau banyak ya itu pengertian sedikit saya juga tidak begitu menguasai jujur-jujur saja memang saya bukan alihnya cuma karena disuruh belajar karena insyaallah orang dengan belajar dan mau belajar insyaallah akan diberi oleh Allah ilmu yang belum pernah dia ketahui orang yang mengajar sesuatu yang memang bukan ahlinya minimal sedikit pernah insyaallah akan diberikan tambahan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu tadi tentang mengenal biografi pengarangnya terus lagi mengetahui sedikit tentang ilmu hadith ilmu hadith terus saya anggap kalian tahu itu tadi sedikit tentang ilmu hadith atau biografi dari pengarang kitab Arpahin Awawi biasanya sebelum kita memulai mengkaji kitab pendahulu-pendahulu kita kita hadiah fatihah kepada beliau-beliau intinya supaya kita mendapatkan percikan rahmat percikan parokah di beliau-beliau semua kita tata dulu hati kita sembari fokus konsentrasi ilah hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa alihi wa alihi wa alihi insha'ulillahi ilahumul fatihah a'udzubillah ibn al-sha'udhan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim al-rajim 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 manika yang di탄 Iyak al-rahmab Allah terbaik A selamat menikmati 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 yang menikmati selamat 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 menikmati digabungkan dengan orang-orang yang alim fakih digabungkan dengan para ulama banyak riwayat yang lain disini banyak sekali banyak ya tinggal dihitungkan tidak saya jelaskan semua jadi intinya bagi orang yang mau menghafal hadis 40 itu janji dari Allah sangat besar sekali ayo monggo usahakan kalian juga bersemangat di masa pandem ini apalagi lebih baik gunakan waktu sebaik-baiknya termasuk untuk menghafalkan kitab hadis ini banyak sekali itu janji satu tadi digabungkan dengan orang-orang yang alim fakih orang alim ada lagi dia nanti akan diberi syafat oleh kajian Nabi diberi syafat itu diberi pertolongan dan Nabi nanti akan jadi saksi kalau umpama ada masalah dengan orang tadi ada lagi janjinya adalah dia akan dimasukkan di pintu surga terserah lewat mana saja boleh banyak ini tapi para penghafal hadis bersepakat bahwa ini sebenarnya hadis walaupun jalan riwayatnya banyak bahkan ada yang mengarang kitab khusus ini banyak itu mengatakan tentang hadis ini termasuk Abdullah bin Al-Mubarak dia orang yang mengarang kitab tentang itu Muhammad bin Aslam dan yang lain itu banyak memang do'if tapi hadis do'if itu bisa untuk atau bisa digunakan sebagai dasar melakukan keutamaan-keutamaan amal tidak masalah banyak itu yang mengatakan tentang Fatahirul Amal boleh berdasar dengan hadis do'if seperti itu kitab arfahan ini banyak tidak cuma ini tapi masing-masing ada yang khusus membahas khusus membahas usuluddin ada yang buruuddin ada yang masalah jiyad ada yang masalah zuhud ada yang akhlap kalau 40 hati yang dikumpulkan oleh Imam Nabi ini mencakup semuanya mencakup semuanya jadi semua peredaran hadis itu semua kita lakukan seperti ini semua seperti itu kenapa kalau beliau tidak ditulis secara lengkap dari ini dari ini sampai ke Rasulullah supaya mudah untuk menghafal supaya orang yang menghafal lebih mudah itu sebagian apa namanya dari pengenalan tentang hadis itu sendiri biografi perawih hadisnya dan pengenalan saya sendiri juga sudah tadi kan nama lengkap sebelah sudah ada tidak apa-apa kayaknya untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu ingat pesan saya terkait dengan covid-19 pakai masker saya bawa tapi tidak saya pakai nanti ngomongnya lepot saya bawa ya kan bawa tidak saya pakai saya nantang ngomongnya gimana tidak jelas tidak jelas jadi pesan saya pakai masker kemanapun kalian pergi usahakan minimalis minimal di kurangilah tetap di rumah semangat belajar jadi jaga kesehatan sering mencuci tangan tapi tidak tangan semuanya belum atus atus pendak surortok cuci tangan pakai sabun boleh pakai atau hand sanitizer boleh lah kalian mau pakai hand sanitizer lebih simple sebenarnya di islam juga sudah diajarkan tentang kebersihan seperti itu cuma orangnya saja kemproan seperti itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini mungkin nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya masuk ke materi hadis awal ya hadis pertama ya untuk perkembangannya kita cukupkan dan ingat biasanya kalau penutup ya walaupun ini online atau tidak online sama saja lah kita tutup dengan kaparatul majlis apa fungsi dari kaparatul majlis bacaan kaparatul majlis itu untuk menghapus kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan di majlis misya Allah kalau kita salah masih dianggungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau belum hafal saya pelan bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tukar kaparatul majlis terus biasanya saya tutup dengan solawat karena doa tanpa solawat doa itu akan ngambang terus harus dinaikkan didorong dengan solawat salli wa sallimda iman alahmada salli wa sallimda iman alahmada wal ahli wal ashabi mangkud wahada wal ahli wal ashabi mangkud wahada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati